oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah hak turbidity meter tipe 2100Q kita mau coba kalibrasi setelah service ini ada larutan kalibratornya step call kalibrasi set for 2100Q ini asli hak dia ada 4 ada 4 ya yang ini yang pertama 20 Ntu oke Ntu itu satu anturbidity nephilimetric turbidity unit nah ini ada 100 Ntu ini ada 800 oke 800 Ntu ini yang terakhir 4 ada oke 10 kita tes kita nyalakan unitnya ya oke dia udah nyala cuman lampunya mati ini kita nyalain dulu lampunya nah ini udah keliatan ya nah segini udah cukup oke kita reading dulu tes readingnya di angka terendah itu 20 nah cara sebelum kita masukkan kalibrator ini ke unit turbidity ini kita mixing dulu kita kacau begini ya puter dua kali dia cukup dua kali dia cukup ya kemudian ini ada tanda panah ini tanda panah nah letakkan di pas tanda panahnya tutup lalu read oke ya hasilnya 19,1 yang masih bagus ini masih masuk kalau kita verifikasi call ini 20 Ntu kita tes reading dia itu kan ada range yang gak selalu tepat ada range dari sekian sampai sekian kalau gak salah dari 18 sampai 22 deh di 20 Ntu itu oke kita tunggu sebentar verifikasi kalibrasi ya kalibrasi verifikasi past itu range 18 sampai 22 ya reading waiting limit jadi antara 18 sampai 22 itu masih bagus gitu kita down kalau misalnya kurang apa puas kita coba aja lagi coba lagi reading nah 19,5 antara segitu oke teman-teman sekarang kita lanjut ke 100 ya sebelahnya 100 tetangganya balik cocok begini balik lagi 2 atau 3 kali lah gitu ya pelan-pelan aja masuk buru-buru santai aja ngocoknya panahnya jangan lupa oke masukkan kita read ya 99,6 masih bagus sekarang yang 800 kita ke 10 terakhir 10 10 ya ya seperti ini seperti ini oke bagus kita sekarang coba ke bagian kalibrasi kita kita pencet tombol ini disini ada 20 100 800 kemudian kita masukkan 20 ya seperti tadi kita mau kalibrasi ini masukin nilai kalibrator ini 20 yang tadi pertama kita reading 20 ini gak perlu dialp lagi pakai kain-kain lembut gak usah karena disini packagingnya itu udah lembut jadi selalu bersih takutnya di lap-lap malah lecet kalau udah lecet nanti mengaruhi nilainya oke kita read mati gak lain nah oke ini proses kalibrasi agak lama ya beda dengan reading kalau reading agak cepat masih menunggu nanti di menu setelah stabilizing dia ada pilihan down dan read next kalibrator misalnya kita gak sesuai atau kurang puas dengan nilainya kita bisa ulang gitu nah sebentar lagi kita lihat hasilnya sebentar lagi kita lihat nah disini 19 kepada 9 udah bagus nih udah bagus kalau misalnya kita gak puas read next standar selanjutnya baca standar selanjutnya atau tekan down kalau down itu balik lagi ke 20 tadi itu nah karena juga bagus kita next ke 100 ini 100 100 100 ya 100 klik cocok klik klik jangan lupa tanda panah klik tutup tarif 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 mari kita sekarang lagi coba nilai yang 100 sedang memasukkan angka step call calibration set for 2100 files sales merek hak ini memang salah satu merek brand yang cukup mahal cukup bagus kalau bagus relatif kalau mahal pasti makanya sarannya hati-hati untuk teman-teman yang pakai hak ini secara material juga dia gak terlalu kuat banget karena materialnya masih dari plastik bukan dari besi bajak plastik atau karet anti lecet tapi begitu harus hati-hati jangan sampai patah ini 98,5 misalnya kita kurang puas kita pencet cancel 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 nah ini kita ulang kita reading lagi dan 100 tadi selamat menikmati kalau 18GB 22GB bagi sisi-sisi nya pakai NTU ya dia cukup cukup belum ada juga cuman masih ada 2i masuk atau bagus baik sedikit lagi iya kita coba set the next ya ke 800 NTU 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 eh sorry jangan dikucok kayak tadi ya jangan dikucok begini karena nanti ada bubble ada bubble itu pembacanya nanti bisa error atau kurang maksimal tuh kan ada bubble nya itu nah nanti disini terbit di meternya bacanya jadi ngaco kita diamkan dulu sebentar tunggu bubble nya hilang nah ini udah agak hilang udah hilang ya udah hilang cukup begini aja satu dua tiga ya cukup masukkan ini salah satu unit hak yang enak dipakai yang di lapangan bisa dipoket di kantongin kecil bisa diteng-teng-teng pakai baterai aja dari 3 piece baterai A3 tidak ya saran saya pakai baterai yang charger jadi bisa di charge ulang karena ya kalau dipakai untuk harian sering itu lumayan boros juga kalau pakai charger kan bisa di ulang bisa di charge ulang gitu ini yang mili ampernya itu besar biar lebih hemat jangan yang pas-pasan lah ya kalau sering digunain dipakai gitu terus terus saran saya sih ini bisa dipakai tutup casing bikin casing dari akrilik mungkin ya biar safety biar dari cairan-cairan limbah gitu oke akurat sekali 800 NTU done ya done kasino Indro oke nah ini store ya ini hasil-hasil kari berhasil tadi ini di 20 hasilnya 19,9 di 198,6 800 pas 800 itu kita simpen oke kita simpen nah institus verifikasi senator close liat tuan dia minta 20 masih 20 20 kan yang ini ya 20 1 1 iya betul 3 oke iya verify call 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 itu biasanya ada di tukang somai ya bang kalau kita beli somai jangan pakai call gitu somai aja matahu oh bukan lain kalau ini verifikasi kalibrasi itu call temennya somai ya dibilang kalibrasi verifikasi pased ya pased pased masih masuk 18 22 oke gitu saja cukup semoga membantu dan bermanfaat assalamualaikum nah